Intro Emang benar om itu anak ya om Aku yang ke seribu, aku saudara ya guys Jadi aku tanya lagi guys Biar kalian pastiin Karena aku jangan dibilang gak pro ini Aku harus bertanya Saya sebetul udah dijelaskan Waktu yang disitu adalah Saya sebagai omnya Panesa Panesa adalah anak dari Indonesia Ini abangnya Ini omnya Panesa Saya abangnya dari Indonesia Kalau orang nyinyum Om, gimana perasaan alam sedih gak sih Dihujat seluruh Indonesia rata-rata Awal-awal memang kita kaget Karena kita belum pernah menghadapi hal yang seperti ini Ya kaget lah Seperti kan sebagai orang biasa Jangan lupa ada viral Tapi lama-lama biasa Soalnya ini bapak dari Zeki ya Tia, Tia, Tia Tia, Tia Tia, Tia Tia, Tia Anaknya aja kayak Arab tuh guys Emang itu baru Emang dipanggilnya juga bomba ya Tia Tia sayang Nih baru Tia ini Baru tau ini anaknya nih Nih bule kan Nah ini baru keturunannya guys Coba lihat saya Sayang yang ganteng anakku Buka lah itunya naik Sikit lah anakku Cantik Nih sini dong naik Ini baru bener anak dari Mbak Uwak Ya buka mana anakku sayang Nah lihat Bedakan sama Vanessa Angel Tuh baru ini anaknya Kan wajahnya Oh ini Ya Bangka tadi saya awal-awal Tadi agak kaget Tapi ya Mereka Wajar-wajar aja Emang beda Tapi kan Kita kan gak mungkin Akan sama semua Kalau sama semua berarti kembar Masa ada satu keluarga kembar Kalau Uwak aslinya orang Ambon apa Ambon Ambon campur apa Ambon campur Jadi kalau panes Kalau si Mayang itu Kayak ibunya Menandu Beda ya Beda lah Makanya saya bilang Kalau satu keluarga sama semua Nanti dianggap kembar semua Yang kembar aja bisa ada yang beda Iya ya Kadang-kadang yang gak identik Yang kembar aja yang beda Belagi dalam satu keluarga Terus Apa sih Om Yang Ditanamkan dalam diri Untuk menghadapi ujatan Ya kita sudah sering beri pin Dori juga sering Kasih kumpul Keluarga Itu tadi Sebelum itu keluar Kita udah di beri pin Nanti akan ada seperti ini Akan ada seperti ini Jangan ditanggapin Memang Ini udah Udah resikonya Selalu dibilang begitu Kita juga gak pernah nanggap Terus tau Bapak gak Sampai ada yang netizen bilang Tuh padahal istrinya mau jujur tuh Dihalang-halangin Itu gimana tuh Istrinya siapa? Waktu ngobrol tuh sama istri Dari di wawancara tuh Jadi kayak tertekan tuh bunda tuh katanya Mamanya tertekan tuh katanya Yang ditantan Ada apa sebenernya om? Justru netizen waktu saya Klarifikasi Itu kan sama istri saya kan? Coba baca Komentar netizen Natural Tidak dibuat-buat Bijaksana Kan seperti itu Dari sekian ribu orang Ada beberapa aja yang nanggapin Tapi semuanya secara umum Natural Itu orang yang Yang ini aja Yang ini aja ya om Terus kata orang gini om Ya Allah Orang lagi 40 harian Bikin lagu Itu tangkapan om gimana? Bukan Itu tadi Mereka komentar Karena ketidaktahuan Atau mendengar berita sepotong-sepotong Selesai baik-baik Gitu ya Karena gak ada niat kita Untuk apa-apa ya om ya Mudah-mudahan Itu netizen Lihatnya acara empat Nah Terus satu lagi nih om Kata orang nih Kenapa harus duduk di Bangku ini kita? Ya mungkin karena tadi Kita kan mengundang Seperti ini yang kita lihat di depan Jadi Kalau Seperti ini kan nanti ada undang-undang dari luar Mungkin Ada yang tua-tua Atau kayak saya Gak bisa duduk juga di bawah om Benar Maksudnya begitu Kadang-kadang kan kita gak bisa duduk di bawah ya Iya Gak sumpah saya bener loh Gak bisa duduk pula di bawah Usianya berapa? Nah bu Kalau usia itu Gak usah ditanya bu Usia ya Terkadang kalau penyakit itu Gak mandang usia Betul gak om? Wajah juga tidak Kadang-kadang suka Tidak bisa menentukan Memangkain Tidak bisa menentukan dari murta Kadang-kadang orang umur 65 aja Masih kayak 40 Ada yang orang 40 Kayak 60 Gak bisa dilihat dari situ Om terima kasih Konfirmasinya Mudah-mudahan Sehat terus Dan kuat menghadapi Ini ya om Aksobaan yang terjadi Makasih banyak Nih guys Lemah lembut Kalem-kalem loh Saat kau bilang kau baik-baik saja Ku tahu kau sedang terluka Saat kau bilang kau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya